KPU Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Blitung memulai proses sortir syarat dukungan bagi calon jalur persoaran. Koordinasi dilakukan dengan dinas pendudukan dan pencatatan sipil guna memastikan tidak ada dukungan yang fiktif. Berkas peseratan yang disortir merupakan milik pasangan Ridwan Abdullah dan Sarjulianto yang merupakan satu-satunya pasangan yang maju di jalur persoarangan di kada Pangkal Pinang. Total sebanyak 13 ribu lebih berkas dukungan yang diterima KPU. Selanjutnya akan diverifikasi faktual secara kolektif. Pasangan calon jalur persoarangan diminta mengumpulkan warga yang telah memberi dukungan di tiap-tiap kelurahan di Pangkal Pinang. Sistemnya berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama sensus dari door-to-door, kalau yang kedua ini sistem kolektif. Jadi kalau persoarangan itu korgalnya atau korcamnya nanti mengumpulkan dukungan di suatu tempat, nanti diverifikasi di kebatas. Total sebanyak 4 pasangan calon telah mendaftarkan diri di KPU Pangkal Pinang. Seluruh pasangan calon yang telah menjalani tes kesehatan dinyatakan layak untuk mengikuti tahapan pilkada selanjutnya. 4 pasangan calon pilkada Pangkal Pinang Kepulauan Bangka Bitung dinyatakan lulus seleksi kesehatan atau memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sebelumnya, KPU Pangkal Pinang bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia dan BNN telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Berkat hasil pemeriksaan yang diterima KPU Pangkal Pinang setelah ditembuskan ke masing-masing pasangan calon, pemeriksaan yang telah dilakukan meliputi kesehatan jasmani, psikologi, dan pemeriksaan bebas narkoba. Dengan keluarnya hasil kesehatan, KPU memastikan pasangan calon dalam kondisi sehat dan tidak terkait penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Selanjutnya, dari rangkaian kegiatan tersebut, sesuai dengan tahapan bahwa tanggal 15 dan 16 Januari yang lalu, itu adalah penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan oleh tim pemeriksaan kesehatan dari RSPAD Gatot Subroto kepada KPU Kota Pangkal Pinang. Adapun, sama-sama sudah kita ketahui bahwa hasilnya itu semua bakal pasangan calon, ada 8 orang, masing-masing perpasangan itu calon wali kota dan bakal calon wakil wali kota Pangkal Pinang. Kesemuanya itu memenuhi syarat, baik itu tes kesehatannya maupun tes psikologinya. Total, sebanyak 4 pasangan calon telah mendaftarkan diri di KPU Pangkal Pinang. Satu pasangan calon yang maju melalui jalur perseorangan, kini masuk tahapan verifikasi bukti dukungan warga. Herudah Nur Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung Aksi dukungan terhadap kemerdekaan negara Palestina terus bermunculan di berbagai daerah. Di Kepulauan Bangka Blitung, dukungan digelar dalam bentuk tablik akbar dan pengumpulan sumbangan. Tablik akbar yang diikuti ribuan umat muslim digelar dua hari berturut-turut di daerah Sungah Liat dan kota Pangkal Pinang. Selain pengumpulan sumbangan, acara tablik juga diisi tausnya dan hiburan nasyid. Peserta tablik akbar berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan serta majelis taklim dan mahasiswa. Tota sumbangan yang terkumpul lebih dari 500 juta rupiah yang akan dikirim ke Palestina dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan perlengkapan bayi. Pertama, kegiatan ini merupakan kegiatan gerakan menyelamatkan Al-Akso dan Palestina. Bentuk kepedulian generasi muda di Bangka Blitung dan masyarakat di Bangka Blitung khususnya untuk membantu saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di Al-Akso dan Palestina. Pendukungan kegiatan amal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kokoh bagi saudara-saudara kita, kaum muslimin yang ada di Palestina seperti susu, tanang, parah, dan lain sebagainya. Dan kegiatan ini dititik beratkan pada dua tempat ya. Pertama di Masjid Agung Sungeliat semalam tanggal 23 Januari 2018. Semalam sudah terkumpul donasi sebesar 520 juta lebih. Dan sudah terhimpun dan siap akan kita salurkan ke sahabat Palestina memanggil untuk disalurkan ke Palestina segera. Aksi dukungan bakal digelar secara berkala, dengan harapan negara Palestina bisa merdeka tanpa ada lagi penguasaan wilayah dari Zionis Israel. Herudah Nur, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Saudara demikian beragam Kompas News Bangka Belitung hari ini. Saya Mehta Jani Arti, mewakili tim redaksi Kompas TV Bangka Undur Diri. Jangan lupa, nantikan selalu Kompas News Bangka Belitung setiap pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat. Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa. Jangan lupa, nantikan selalu Kompas News Bangka Belitung.